Ikan berdarah panas pertama Guys, kalau selama ini kamu tahu bahwa sebagian besar ikan di dunia ini merupakan ekoterm, yaitu berdarah dingin ya. Namun beda dengan yang satu ini guys, karena ikan ini adalah ikan endotherm, atau ikan berdarah panas. Opah atau Lampris gutatus merupakan ikan berdarah panas pertama di dunia. Dan sebagai ikan endotherm, opah ini dapat meningkatkan suhu tubuhnya sendiri saat menjelam sampai dengan 390 meter di laut tropis di seluruh dunia. Otot-otot ikan opah yang berkontraksi dengan cepat, resolusi temporal matanya meningkat, dan juga kecepatan transmisi, neurologi si ikan ini juga akan bertambah, ini membuatnya semakin tinggi ya. Nah kecepatan berenang ikan serta pandangan yang lebih baik dan waktu merespon yang lebih cepat tersebut membuat opah ini menjadi salah satu ikan berkecepatan tinggi yang diuntungkan dalam memburu mangsa berdarah dingin. Walaupun tubuh ikan opah besar, tapi sirip opah yang berwarna merah ini relatif kecil-kecil guys. Jadi sirip-sirip yang dapat bergerak cepat ini saat berenang, ini rupanya merupakan organ penting dalam meningkatkan panas tubuh opah. Jaringan pembuluh darah terbentuk, serimikian rupa sehingga darah yang awalnya dingin ini berubah menjadi hangat, lalu proses yang disebut counter-counter hair exchange di dalam tubuh opah. Menurut para peneliti, sedalam apapun ikan opah menyelam, tubuh mereka akan tetap diada di kisaran 5 derajat celcius, lebih hangat daripada air yang ada di sekitarnya. Serta lemak yang ada di sekeliling sirip dan otot si ikan, ini juga membantu menjaga panasnya si tubuhnya ikan opah ini ya. Thank you for watching, bye.